Halo bos, metore bos, ketemu lagi dengan saya bos Pada sore hari ini Tanggal 30 Juli Bulan Juli 30 bulan Juli Tahun 2020 Pada Sempat hari ini Berarti umur CMK akar saya Sekarang menginjak usia 20 27 bos 27 hari setelah tanam Dan umur Cabirawit saya 26 hari setelah tanam Dan budnishnya berarti Umur 28 hari setelah tanam Ya ini bos Sekarang sore ini Saya mau membuat POC bos POC urin sapi bos Fermentasi urin sapi Tapi ini ada Konangan saya Baru datang bos Dari kuliah Halo mas Sekarang Halo Ini sebelum saya Fermentasi Terlebih dahulu Saya merendam air gula dulu ini bos Ini air gula bos Nah ini gula bos Saya merendam tadi bos Barusan saja Ini air gula Satu kilo ya bos Dicampur airnya ini Satu liter Dan Nah ini Nah ini Dari primasit bos Trico G Trico Derma Biokomplek Terdiri dari Campuran jamur Trico Derma SP Dan Biocladium SP Dengan tambahan Formulasi spesifik Dari 8 Biokatalisiator Dan Bioantagonis Penyakit tanaman Merupakan Hasil penelitian Bioteklon terbaru Nah ini bos Manfaatnya Mencegah penyakit terbak camba Meningkatkan ketegaran bibit Mencegah serangan penyakit Layupusarium SP Dan Pitoptor SP Mempercepat Pemasakan Pupuk kandang Meningkatkan Kesuburan tanah Nah ini nanti Saya campurkan dengan Urin sapi ya bos Tapi ini nanti Saya Rendam dulu bos Selama satu jam Kita buka bos Ini masih segel bos Belum dibuka bos Kita buka dulu bos Nah ini bos Bentuknya Banyak terikur dirma Kayak gini bos Kayak kopi ya bos Bubuk Kita buka Buka nih bos Kita masukkan dulu bos Ini air satu liter Kita rendam dulu Tri kofinya ya bos Ini satu Satu bungkus ini Isinya setengah kilo bos Asalnya kalau Sekilo bos Tapi adanya setengah kilo Udah setengah kilo aja bos Urin sapinya Sekitar 30 liter bos Jadi urin sapi 30 liter Tri kogenya Ini saya pakai Setengah kilo Dan E4 nya ini bos E4 nya Satu liter ya bos Satu botol Tadi gulanya Satu kilo Gula merah ya bos Enggak saya Rebus bos Karena apa Gula merahnya Udah Udah bubukan bos Dulu Kak Dini Gak Dini rap Kurip Kak hai 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 buat direndam dulu kita remas-remas dibiarkan satu jam saya pegang sendiri bos itu istri saya di belakang lagi nyuci bos ini masih segel juga bos ini saya tadi kasih gula sedikit bos setelah merah nih masih ada sisa gulanya set masukkan saja saya masukin gula ke rendaman empat ini tujuannya ke bos biar bakterinya itu bangun bos ini kan dalam posisi dorman ya bos enggak aktif bos Hai dia tidak bisa berkembang dari dari pabrik itu posisinya dorman bos Hai lagi semedi Hai nah ini bos saya buka masih segel ya bos penuh bos ngempatnya satu liter m4 itu apa bos m4 itu adalah efektif mikroorganisme empat bos untuk tanaman ya bos ini yang warnanya kuning bos bakteri fermentasi nah ini buat bahan fermentasi urin ini bos bahan organik tanah menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah bos nah bakterinya apa aja bos banyak bos komplit nah disini komposisi ya bakteri ada Lactobacillus SP sakarometis wah namanya aneh-aneh ya bos bakteri fungsionalnya ada bakteri penamat nitrogen pelarut fosfat jadi ada bakteri pelarut fosfat juga ada penghasil fitohormon ada perompak bahan organik juga nah ini nanti bahan organik bisa dirompak dengan bakteri ini bos menjadi makanan siap saji bagi tanaman kita bos dan juga ada lain-lainnya bos ya beli aja bos di toko pertanian ada nanti bisa dibaca sendiri ya bos kita masukkan ke dalam enter bos nah ini direndam dengan air satu liter campur ya bos jadi ini dua liter ya bos empatnya satu liter airnya satu liter kalau air gula ini air airnya satu liter gulanya satu kilo dan ini apa namanya trikodermanya juga airnya satu liter bos sedang dulu selama satu jam oke bos kita nanti satu jam lagi bos nanti kalau satu jam kita masukkan semuanya ke dalam air apa namanya urin sapi bos urinnya ada di belakang sini bos saya taruh di belakang bos di wadah Oke bos sampai jumpa nanti satu jam lagi bos jangan lupa subscribe channel saya bos petaneng awur separuh gendeng bos biar tahu video-video uploadan dan saya terus ya bos simak di video-video selanjutnya sampai jumpa lagi bos